Nomor 1, abu membayar pajak penghasilan sebesar 10% per bulan dari gaji yang ia terima. Dalam 1 tahun, abu membayarkan pajak penghasilan sebesar Rp 2.400.000. Berapakah gaji abu tiap bulannya? Nah, kita misalkan I adalah gaji per bulan. Yang ditanya adalah gaji per bulan, maka Y dikali 10%, dikali 12 bulan karena dia 1 tahun, mendapat Rp 2.400.000. Kita pindahkan posisinya, Y dikali 10% sama dengan Rp 200.000. Ini 10% sama saja, 10 per 100, maka Y sama dengan Rp 200.000 dikali, ditukar ya, Rp 100 per 10. Jadi, gaji adalah Rp 2.000.000. Gaji per bulannya adalah Rp 2.000.000 yang C. Oke, ini misalkan per bulannya dia mendapatkan Rp 2.000.000, maka 10% dari Rp 2.000.000 adalah Rp 200.000.000 kan? Rp 200.000.000, kalau dikali 1 tahun atau 12 bulan, maka mendapat Rp 2.400.000.000. Jadi, yang cinyamanya. Nomor 2, sebuah kubus memiliki volume sebesar 1000 cm kubik. Berapa cm persegi luas seluruh sisi kubus tersebut? Nah, volume kubus memiliki rumus S pangkat 3. Maka S pangkat 3 sama dengan Rp 1.000.000. S pangkat 3 sama dengan Rp 1.000.000. 10 pangkat 3 ini, maka S sama dengan Rp 1.000.000.000. Sisi kubusnya adalah 10.000.000. Yang mencari luas seluruh sisi kubus, maka sisi pangkat 2 ini rumus luas, karena sisi kubus ada 6 x 6. Jadi, 10 pangkat 2 x 6. Yang E, ibu membuat minuman sebanyak 5 liter. Ia mempunyai 5 buah tempat minuman yang berbeda ukurannya. Tempat minuman yang mana yang dapat digunakan untuk menyimpan minuman tersebut? Oke, 5 liter. Oke. Sama saja 5 dm atau desimeter kubik. Karena semuanya ini cm 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 cm, maka kita ubah ke cm kubik. Oke. Oke. 5 dm kubik sama dengan berapa cm kubik. 1 dm kubik sama dengan 1.000 cm cm kubik. Maka, 5 liter atau 5 dm kubik sama dengan 5.000 cm kubik. Oke. Terus, tadi kan 5 liter sama dengan 5.000 cm kubik. Nah. Kalau yang A, kita dapetin 2 x 15, 30. plus tambahnya 1, 2, jadi 3.000 cm cm kubik. Tidak cukup ya kalau ini. Terus yang B, 25, 15, 3,75. Tambahnya 0, 1. 3.000 cm cm kubik. Jadi, 4.000 cm kubik. Jadi, kalau yang D, ini 15, 15, 225 x 2, 4,50. Tambahnya 0, 1. 4.500 cm kubik. Belum cukup untuk air ini. Membuat minuman ini. Kalau yang E, 2, 2. 4 x 15, 60, tambah 0, 2, 6.000 cm kubik. Ini cukup ya untuk minuman 5 liter. Jadi, jawabannya yang E. Tuna menggunakan 40% dari gaji bulanannya untuk kebutuhan sehari-hari. 25% dari sisanya ia tabung demi tersiapan masyarakat. Atau bila gaji penuh sebesar 2 juta rupiah tiap bulan dan ia telah bekerja selama 2 tahun, berapa rupiah kan jumlah tabungan penuh saat ini? Oke. 40% itu sama aja dengan 40 per 100 jika gaji bulanannya adalah 2 juta rupiah. maka hasilnya 800 ribu untuk kebutuhan sehari-hari. Sisa dari gaji penuh adalah 1 juta 200 ribu dikali 25% sama dengan 300 ribu. Ini untuk tabungan di masyarakat. pertanyaannya adalah berapa rupiah kan jumlah tabungan penuh saat ini? Ini tabungan penuh per bulannya. Kalau ia bekerja selama 2 tahun, maka gaji per bulannya dikali 2 tahun atau 24 bulan sama dengan 7 juta 200 ribu. Hasilnya yang di. A nomor 5. Sebuah bok berukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggal 0,75 meter. Berapa liter ayat tersebut untuk yang dibutuhkan untuk mengisi bok? Oke, kita cari kolumen dari bok tersebut panjang, lebih lebar, lebih tinggi. Kolumennya adalah 1, 1 meter, dikali 0,75 meter. Kolumen bok tersebut 0,75 meter kub. Kita cari 1 liter sama dengan 1 dm 1 meter kub. Oke, 1 meter kub. Kemudian 10 diisi meter kub. Maka 0,75 meter kub. 0,75 meter kub. Dikali 1.000. Kemudian 10,50 meter kub. Ini nantap kub. Bagaimana yang di. Jangan lupa. Terima kasih.